Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, Pok MC3 Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi tutorial gitu Sob ya, gitu tentang setup kita lagi, begitu Sob ya Nah saat ini Sob ya, gue menggunakan setup box dari Pleco ini Sob ya, MEQ Pro, begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gitu tutorial Sob ya, gitu bagaimana sih cara kita Sob ya, menghubungkan Sob ya Setup box Pleco ini Sob ya, MEQ Pro ini ke internet, gitu Sob ya Apa sih gunanya menghubungkan set-top box ke internet ini, nah begini Sob ya Jika kita Sob ya, menghubungkan set-top box ini ke internet Sob ya, kita bisa menikmati fitur-fitur lebih yang ada di set-top box ini, begitu Sob ya Seperti contohnya Sob ya, bisa menjaga ke internet itu, nonton Youtube, nonton TikTok, dan yang lain-lain Pokoknya yang ada aplikasi di set-top box TV digital tersebut, begitu Sob ya Khusus untuk set-top box dari MEQ Pro ini, begitu Sob ya, dari Pleco ini, tentunya seperti itu, begitu Sob ya Oke Sob, apa saja sih persaratannya ya, yang harus kita lakukan, ataupun yang harus kita miliki Sob ya Untuk bisa menghubungkan set-top box ini ke internet, begitu Sob ya Yang pertama Sob ya, kita harus mempunyai sebuah alat, yaitu seperti ini Sob ya Ini adalah namanya Dogel WP Sob ya, nah inilah yang akan menghubungkan nanti ya Set-top box kita ini ke internet, gitu Sob ya Nah yang kedua Sob ya, setelah mempunyai Dogel WP seperti ini, kita harus menghubungkannya ke jaringan internet Baik itu internet rumah, ataupun menggunakan hotspot seluler, ataupun hotspot HP, begitu Sob ya Nah disini gue akan contohnya Sob ya, akan menggunakan hotspot dari seluler, ataupun tethering dari HP, begitu Sob ya Oke Sob, langsung aja ya, kita akan colokkan ini di bagian lubang USB yang ada di set-top box ini, begitu Sob ya Kita colokkan Sob ya, seperti ini Sob, nah seperti ini ya, kita naikkan ke atas seperti ini Nah, kalau sudah tersolok seperti ini Sob ya, selanjutnya adalah kita langsung scroll HP kita Sob ya Di hidupkan hotspot selulernya seperti ini Sob Gue akan scroll dulu ya, HP gue ini Sob ya, seperti ini Nah, kalau sudah di scroll seperti ini Sob ya, kita scroll lagi ke atas seperti ini ya Nah, selanjutnya Sob ya, kita tinggal di sini exit dulu seperti ini Sob ya Di exit, lalu masuk ke bagian menu Sob Nah, di sini ya, masuk ke bagian menu Dan kita langsung masuk ke bagian ini Sob Setting di sini ya, ada setting di sini Sistem ya Sob ya, nah di bagian sistem ini Sob ya nih Yang gemar gerigi seperti ini Lalu kita gulirkan dengan kenpa di remote Pleco MEQ Pro ini ke bawah Sob Seperti ini ya, di bagian ini Sob Nah, pengaturan jaringan Di sini Sob ya, selanjutnya adalah tekan OK di sini Cengling seperti ini Nah, maka di sini akan ada pengaturan jaringan Nah, alat WP, model memungkinkan Nah, harus memungkinkan Sob ya, gitu, jangan di op Selanjutnya, untuk mencari ya, saluran WP Ataupun jaringan WP yang ada di sekitar kita Ataupun di rumah kita Ataupun menggunakan hotspot HP kita Kita harus merestart-nya Ataupun harus menyekainya Sob ya Dengan cara ini Sob Menekan tombol yang warna hijau di remote-nya ini ya Remote Pleco ini ya, seperti ini Cengling seperti ini Nah, maka di sini ada tips Tunggu sebentar Sob ya Kita tunggu sebentar Sob Nah, di sini maka sudah kedeteksi Sob ya di sini Ada ITL P40, Galaxy S22, KC, Redo, Molona, dan lain-lain Begitu Sob ya Nah, di sini yang akan gue hubungkan adalah Galaxy S22 Yang saat ini gue miliki Dan gue hotspot selulerkan Begitu Sob Ke setembok ini Begitu Sob ya Oke, kalau sudah ketemu Langsung saja kita gulirkan dengan campan di remote-nya ini Yang paling bawah ini Sob ya Kita gulirkan seperti ini Nah, selanjutnya Kalau sudah di sini posisinya Sob ya Langsung saja kita tekan OK Atau dicengking seperti ini Cengking Nah, seperti ini Dan di sini Sob ya Akan dimintakan kata Sadi Kita gulirkan kata Sob Nah, seperti ini ya Lalu tekan OK Cengking seperti ini Lalu masukkan password HP kita Ataupun password WP rumah kita Di sini gue akan masukkan Sob ya Hotspot HP gue ini Sob Nah, kalau sudah dimasukkan ya Password-nya seperti ini Selanjutnya kita langsung tekan Tombol yang warna kuning di remote-nya ini Sob ya Untuk di OK-nya Atau bisa menggunakan yang ada di sini ya Yang ada di bar ini Selanjutnya kita tekan saja di sini Cengking seperti ini Maka kata Sadi-nya sudah tersimpan Sob ya Selanjutnya kita gulirkan ke bawah Lalu menyimpan Tekan OK di remote-nya Sob Cengking seperti ini Nah, kita tunggu Sob ya Kita tunggu Nah, ini Sob ya Sudah terhubung Tandanya ada checklist ini Sob ya Kalau sudah terhubung Ada tanda checklist-nya Selanjutnya kita exit Sob Nah, kita exit Sob ya Ini sudah terhubung ya Hotspot selera gue Nah, selanjutnya Sorry Sob Kerewatan Sob Di bagian menu ini lagi ya Dan selanjutnya kita akan nonton Aplikasi-aplikasi yang ada di sini Ataupun YouTube TikTok di sini Sob ya Kita gulirkan yang paling pojok Sob ya Icon ini USB Gulirkan dengan kain pad yang kanan ini Nah, seperti ini Lalu kita cari di sini Sob ya Di sini kan Kita gulirkan kain pad di bawah ini Di remote-nya Cari di sini yang namanya ini Ape Pelet Nah, ini ya Ape Pelet Ape Pelet Trash Apa-apa gitu Selanjutnya di sini tinggal kita tekan OK Cengking seperti ini Kita tunggu Nah, maka di sini ada aplikasi-aplikasi Ataupun fitur lebih dari Setobox Pleco MEQ Pro ini Begitu Sob ya Selanjutnya di sini kita tes aja Sob ya Di sini nonton Selanjutnya di sini Gue coba akan nonton TikTok Ini Sob ya Gue akan buka TikToknya seperti ini Cengking seperti ini Sob Kita tunggu ya Apakah ini TikToknya bisa dibuka Sob ya Nah, ini TikToknya bisa dibuka Sob ya Lagi memperbaharui Tuh sebentar Sob Seperti ini Nah, ini ya Oke Kita tunggu ya Sampai barnya ini penuh semua Nah, ini udah penuh ya Selanjutnya di sini Gue akan coba Gulirkan ke kanan Seperti ini Sob ya Dan gue akan tontonnya ini ya Ada danau yang secantik Dan seindah ini Wah, gini Kita cengkingin Oke Sob Bisa dicengkingin seperti ini Oke, gue hidupin suaranya Tuh Sob ya Jadi ini TikToknya bisa diputar Sob Tuh ya Seperti ini Ini di TikTok Sob ya Tuh di TikTok Oke Sob, gue eksitin lagi ya Coba gue akan lihat yang ini Yang bawahnya lagi Sob ya Seperti ini Apakah bisa Tuh Sob ya Jadi bisa TikToknya ini Nah, oke Sob Gue eksitin lagi ya Selanjutnya gue coba akan Tonton yang ini Yang bawahnya lagi ya Potongan Potongan rambut Tuh Bisa Sob ya Selanjutnya gue eksitin lagi Sob ya Tuh, jadi ini TikToknya bisa semua Sob Diputar ya Coba yang bawah ini lagi ya Gue putar Oh ya Bisa Oke Sob Gue eksitin ya lagi Dan coba disini gue akan eksitin lagi Gue coba akan tonton ini YouTube Sob ya Kita tes YouTube-nya Apakah bisa atau enggak ini YouTube Tunggu sebentar lagi mau perbaharui Sob ya Nah, ini ya YouTube-nya Kita gulirkan ke kanan Dan langsung kita tes Nah, ini ya YouTube-nya bisa dibuka Sob ya Tuh YouTube-nya bisa dibuka juga Kita eksitin lagi Ya, disini Terus coba gue akan nonton yang ini lagi ya Tuh ya Jadi YouTube-nya bisa Sob ya YouTube-nya bisa dibuka juga Gitu Sob ya Selanjutnya disini gue eksitin lagi ya Disini akan nonton YouTube-nya Coba Sob ya Gue cek link Oke lagi Apakah YouTube-nya ini bisa dibuka juga Nah, ini YouTube-nya ya Coba gue akan kutrayang ini Sob Nah, ini ya YouTube-nya juga bisa dibuka Sob ya Tuh Seperti ini Jadi bisa dibuka ini Gue oke lagi Sob ya Selanjutnya disini gue eksitin lagi Sob ya Ini bisa Sob ya Langsung disini Gue akan nonton yang lainnya lagi Sob Jadi ini Setop Playco ini bisa Sob ya Wtp coba Sob ya Kita buka Nah, ini Wtp-nya ya Kita tunggu dulu Nah, selanjutnya disini Coba gue akan buka yang ini ya Nah, ini Sob ya Coba gue akan buka ini Tuh Sob ya Jadi bisa ini Sob ya Jadi YouTube Ininya ya Wtp-nya juga bisa dibuka Jadi ini semua Sob ya Yang ada Jadi ini semua Sob ya Aplikasi yang ada di Setop Box Playco MxPro ini Bisa dibuka semuanya YouTube, YouTube, Kit, Wtp Dan juga TikTok bisa Nah, itulah Sob ya Caranya menghubungkan Setop Box ini Mampaknya Sob ya Ke internet ini Nah, itulah cara Sob ya Jadi Menghubungkan Setop Box ke internet ini Dengan menggunakan Dogel WP dan hasil HP ini Bisa Sob ya Menonton Ataupun melihat Sob ya Aplikasi-aplikasi Yang ada di Setop Box Playco MxPro ini Bisa dibuka semuanya Sob ya Baik YouTube, YouTube, Kit, Wtp Dan TikToknya juga bisa dibuka Nah, itu tadi Sob ya Caranya kita harus Menyai Dogel WP ini Sob ya Beli aja Sob ya Dogel WP ini Harganya murah Kalau cuma Rp50.000an Begitu Sob ya Jika kalian semua Kepingin belinya Sob ya Nanti linknya gue cantumin Di deskri video ini Begitu Sob ya Tinggal di klik aja Dibeli Begitu Sob Itu pasti support Begitu Sob ya Apalagi kita Sob ya Punya WP di rumah Enak banget Sob ya Untuk nonton YouTube YouTube, Kit, dan yang lain-lain Di sini gitu Sob ya Jadi kita ini Pokoknya hiburannya Lebih selain Bisa nonton TV seran TV digital Kita juga ada YouTube-nya di sini Pokoknya seperti TV semat lah Bagi itu Sob ya Oke Sob Segini aja video Sob ya Cara menghubungkan Sob ya Setobok Playco MQ Pro ini Sob ya Ke internet Dengan menggunakan Dogel WP Dan juga hotspot HP Jadi caranya mudah Seperti itu tadi Bagi itu Sob ya Oke Sob Segini aja video Sob ya Semoga saja video ini Bisa bermanfaat Gitu Sob ya Menawasan kita bersama juga Tentunya tentang Setobok TV digital ini Khusususnya Setobok Dari Playco MQ Pro ini Bagi itu Sob ya Oke Sob Terima kasih ya Lupa ada yang udah berkunjungi Channel Pokok MC ini Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh